hai oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini kita akan coba tes kamera temen-temen ya Nah di sini saya mau perlihatkan lebih dahulu untuk versi kamera yang saat ini saya pakai di Poco SC NFC setelah update ke MIUI 13.0.3 nah ini versi defaultnya ya versi 4.3 004780 dan disini sudah kita tidak bisa anis update lagi jadi ya sayangnya untuk versi ini kita tidak bisa update ke versi Laika karena versi ininya lebih tinggi temen-temen seperti itu ya Nah kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi kameranya seperti ini ya untuk fitur-fiturnya juga ini masih sama seperti versi default dulu bawaan nah kemudian kita coba lihat di sini untuk fitur lainnya lengkap ya kloning dual video nanti kita coba tes dua video kalau vlog ini sekarang udah lengkap temen-temen nah ini sekarang udah lengkap sebelumnya ini enggak ada temen-temen di versi MIUI 13.0.1 ini enggak ada setelah saya coba update juga enggak ada sekarang sudah mulai lengkap di versi ini ya untuk di fitur lainnya di bagian vlog kemudian 64 megapixel nanti kita coba kita tes juga kemudian di sini ada mode performa gerak lambat juga nanti kita tes dan disini ada kloning nah kloning sekarang di sini sudah lengkap ya ada tiga sama seperti di Poco X3 Pro dulu di ini nggak bisa temen-temen ya cuman ada dua aja nih cuma ada dua aja fiturnya yang ini sama yang ini coba teman-teman cek aja yang masih di MIUI 12.5 ini untuk face frame masih belum ada di aplikasi kameranya setelah update ke MIUI 13 ini menjadi ada itu temen-temen ya Oke langsung aja di sini kita coba ates coba lihat-lihat ya untuk foto-fotonya dari mulai ultrawide kemudian makro kemudian juga kamera bokehnya fotretnya ya dilanjut nanti langsung ke tes videonya seperti temen-temen ya Oke selamat menyaksikan ya oke 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 selamat menikmati oke disini saya coba tes kamera depan dan ini resolusinya 1080p 30fps ya ini tuh kamera depan Poco X3 NFC seperti ini kalau dilihat dari layar ini kalau jalan seperti ini agak geter ya teman-teman ya ini saya masih versi defaultnya masih versi bawaan belum saya update ke versi terbaru ya dan memang sayangnya untuk Poco X3 NFC belum bisa pakai jenis aplikasi dari Leica teman-teman oke seperti ini kita akan coba lari sedikit oke kayaknya disini geter ya teman-teman ya agak gimana gitu untuk image stabilizer nya ternyata belum bisa ya tapi nggak tahu nih kalau hasilnya nanti ya setelah diedit apakah stabil kalau dilihat dari sini memang nggak stabil teman-teman ya dan di sebelumnya juga kita coba tes mirip ya jadi masih agak sedikit nggak stabil gitu tapi kalau misalkan nanti kita coba update aplikasinya kemungkinan akan lebih bagus teman-teman oke sekarang disini kita akan coba kamera utamanya ya ya oke teman-teman disini saya coba kamera utama ya resolusi 1080p dan ini skenario yang 30 fps nanti kita akan coba tes dengan menggunakan 60 fps kalau kita lihat disini dia stabil ya dia nggak ada geter kita goyang-goyang sedikit juga aman disini dan kita coba lihat ini airnya sedang kayaknya lagi di ini ya keringkan dulu nih ini kalau ada airnya keren banget teman-teman ya oke kita coba agak lari sedikit ya nah ini kita lari teman-teman dan sepertinya image stabilizer nya ini jalan oke tuh ya kita coba lihat kesana ya kita coba sedikit agak lari disini oke nah bagaimana menurut teman-teman ini resolusi 1080p 30 fps ya untuk kamera belakangnya dan oke sekarang disini kita akan coba tes dengan resolusi 1080p 60 fps teman-teman bagaimana ya oke ya oke teman-teman disini saya coba record 1080p 60 fps dan ternyata disini image stabilizer nya juga jalan ya teman-teman ya nah image stabilizer nya jalan kita coba lari sedikit oke jalan ya oke jalan ya image stabilizer nya coba masuk ke sini wuh airnya lagi dibendung eh sorry lagi dibuka ya tuh anak-anak lagi cari ikan tuh dibawah ya oke ini dia stabil ya image stabilizer nya jalan oke jadi bagus disini ini kurang lebih seperti ini hasilnya untuk resolusi 1080p 60 fps oke stabil ya mantep ini oke sekarang disini kita akan coba resolusi 1080p 30 fps untuk kamera ultrawide nya oke ya oke teman-teman disini kita sudah gunakan resolusi 1080p 30 fps ultrawide ya ini ini unggulan utama dari poco X3 NFC resolusi 1080p 30 fps ultrawide mantep teman-teman lihat dan untuk kali ini kita akan coba nanti setelah ini untuk resolusi ultrawide 1080p 60 fps dia bisa teman-teman untuk POCO X3 NFC ini luar biasa ya nah kalau resolusi 1080p 30 fps ultrawide nya memang agak sedikit gimana ya tapi image stabilizer nya jalan disini teman-teman seperti ini ya oke kita akan coba disini untuk resolusi 1080p 1080p tetapi kita akan coba yang 60 fps ultrawide nya oke ya oke teman-teman disini kita sudah record dengan menggunakan ultrawide 1080p 60 fps ini keren banget bisa teman-teman lihat disini dia ada image stabilizer nya image stabilizer nya benar-benar aktif disini ya ini ultrawide 60 fps kalau misalkan untuk buat video cinematic dan untuk video vlogging ini sangat bagus banget teman-teman ya oke tuh kita coba agak lari sedikit disini ya nah ini saya agak lari dan hasilnya bagus enggak 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 apa enggak geter gitu ya minim banget karena image stabilizer nya disini benar-benar aktif oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk uji tes ultrawide ya dengan resolusi 1080p 60 fps dan perlu teman-teman ketahui untuk Poco X3 NFC ini kita bisa menggunakan resolusi ultrawide ini di 4K ya ini langka banget loh smartphone dengan lensa ultrawide dia bisa rekam sampai 4K oke tapi disini saya enggak uji tes ya karena percuma aja nanti hasilnya itu di YouTube itu akan tetap kebacanya ya 1080p lah terkompres gitu teman-teman gitu ya jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk ultrawide nya ini keren banget fitur-fitur andalan dari si Poco X3 NFC oke hai 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 Terima kasih telah menonton Oke teman-teman disini saya coba kamera dual video dan hasilnya seperti ini ya Ini kamera default MIMA 13 versi terbaru ya Untuk Poco XC NFC 13.0.3 seperti ini Dan ya seperti teman-teman lihat disini untuk kamera depannya dia image stabilisernya kayaknya enggak ada nih Enggak keluar teman-teman ya Kita coba ya Kalau sini kita membelakangi matahari Ya seperti ini teman-teman lihat Kelihatan enggak nih wajah saya ya Kayaknya ketutup deh Tapi masih kelihatan ya Nah seperti ini Kita coba Kalau gini sih bagus ya Kita coba lihat seperti ini ya Nah ini fitur vlog ya Kita bisa geser-geserkan ininya kemana sesuka hati kita Dan hasilnya kalau menurut saya sih masih cukup bagus ya Seperti inilah ya hasilnya teman-teman ya Untuk dual video Sip ya Mantap Nah itu dia tadi teman-teman ya hasil uji tes kamera dari mulai foto ya Kamera utama ultrawide dan juga potret Selanjutnya uji tes video itu mulai dari kamera utama Ultrawide dual video dan juga slow motion Bagaimana menurut teman-teman dan juga satu lagi ya Untuk video sinematik dengan menggunakan fitur pingkai film Nah teman-teman bisa disimak aja tuh ya Kalau menurut saya di versi kali ini MIUI 13.0.3 ini ada perbaikan di bagian video sinematik dengan pingkai film ya Itu kelihatan smooth banget Kalau di video sebelumnya itu nyenet-nyenet banget teman-teman Seperti itu ya Jadi kurang bagus hasilnya Kalau sekarang setelah update ini bagus loh Asli ya Slow motion juga teman-teman bisa lihat ya Tuh yang sepeda itu mantep banget teman-teman ya Slow motionnya mulus banget Kemudian juga foto-foto makronya Kalau menurut saya cukup tajam ya Itu detail gitu kan Dan disini yang saya suka itu di bagian kamera ultrawidenya Nah video ultrawide disini teman-teman bisa dilihat ya Nah ini kita bisa menggunakan 4K 30fps Tapi saya nggak pakai lah ya Yang pasti disini teman-teman udah tahu Dan kualitasnya juga udah tahu Kalau kamera 4K itu seperti apa Ini kamera ultrawide nih lihat Nah kamera ultrawide ya Ini kamera utama Ini kamera ultrawide Nah kita bisa lihat di atas Dia bisa 4K 30fps Kita coba kemarin ini tes disini ya Di 1080p 60fps itu stabil banget Lancar banget Bahkan lebih mulus dibanding 1080p 30fps Untuk kamera ultrawidenya Cuman memang sayangnya masih fake focus ya Kalau udah auto focus wah edan Mantap banget itu teman-teman Untuk kamera ultrawide sih Poco X3 NFC ini Nah ini andalan utamanya ultrawide nya nih 13MP teman-teman Seperti itu ya Oke jadi untuk kamera MIUI 13 di 0.3 ini mantap Parah ya Oke jadi kesimpulan akhir disini Setelah kita coba kemarin ini Tes performa Kemudian tes kamera Kalau menurut saya pribadi Ini worth it untuk di update Jadi jika teman-teman disini Ada notifikasi Langsung saja di update teman-teman Apalagi HPnya dipakai daily ya Dipakai sehari-hari Dan perlu juga tingkat patch keamanan terbaru Itu wajib banget untuk di update ya Seperti itu teman-teman Lebihnya untuk tes performa Bisa teman-teman simak aja Di video saya sebelumnya ya Dan juga kalau dilihat dari skor AnTuTu Itu sudah ada peningkatan Dibanding versi sebelumnya Jadi Gak ada salahnya teman-teman disini Untuk di update Bang kalau bug gimana nih Nah sejauh ini dari beberapa hari ya Dua hari kebelakang saya coba tes Ini gak ada bug Yang menurut saya mengganggu teman-teman Nah pas pertama kali kita coba lihat ya Coba tes di pas awal tuh ya Pas tampilan awal itu ada MIUI SDK bug Itu mah apa ya Itu mah cuma pertama aja sih Kesini-kesininya setelah di restart Gak muncul-muncul lagi Jadi sudah saya laporkan bugnya Kemungkinan sudah di fix sama pihak Xiaomi Seperti itu teman-teman ya Jadi kesimpulan akhir saya Sekali lagi Silahkan teman-teman disini Yang ada notifikasi Langsung saja upgrade ya Ke versi MIUI 13.0.3 ini Indonesia tentunya ya teman-teman Mantap lah pokoknya performanya Sip Itu aja mungkin ya di video kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi referensi Bagi teman-teman Yang masih bingung Untuk update ke MIUI terbaru Di Poco X3 NFC ini Oke Itu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sip Mantap nih Sampai ketemu di video selanjutnya